cek suara 123 cek suara semoga aja micnya nggak keresek-keresek soalnya tadi habis masang micnya buru-buru karena ganti helm sekarang sekarang ganti pakai full face karena pengen beda sendiri gitu di saat yang lain pakai helm cross kita berpindah ke helm full face pakai RSV FF500 jadi micnya tadi dipindahin doang sih cuma ngasal-ngasal taruh ya moga aja nggak keresek-keresek jadi hari ini kita mau naik ride ceritanya anjay naik ride ke Garut ini sebenarnya ramean ada berapa orang ya ya sekitar 10 orang lah cuma yang lain tadi udah pada duluan dari jam 6 mereka udah pada di nagrek nungguin di nagrek sekarang tinggal kita yang lagi mau nyusul ke Garut ini acara anime-nya Cracker Garut anniversary Cracker Garut nggak tahu yang keberapa jadinya kita datang cuma udah kemalaman sih nggak apa-apalah yang penting datang ya kan jadi kita otw sekarang 4 orang sisa 4 orang doang yang lain udah kedua ini dua setengah dua-duanya dua setengah dua setengah satu lima puluh satu lima puluh semoga kita bisa mengejar dua motor ini dua setengah ya soalnya dua-duanya yang yang bawa motornya rada ngabret juga sih ah apa ini pakai Sena dua-duanya kita emang nggak pakai Sena anjir ya belum beli Sena nantilah kita cari yang murah-murah ya kan parani gitu yang murah tapi universal bisa semua bisa connect ke semua intercom semua merek maksudnya parani katanya sih yang bagus universal harga satu jutaan soalnya keseringan naunya keseringan solo riding aja makanya lupa-lupa terus beli Sena beli intercom maksudnya beli Sena kenapa ganti helm pakai full face karena ya biar lebih gampang aja sih kan kalau aku buat kacamata ya kayak saya full face ya sedikit lebih gampang makanya karena kan kacanya tinggal geser atas bawah kan enggak kayak helm cross harus ngelepas kacamata Google-nya ngecabut terus apa masang lagi jadi rada-rada sedikit ribet kalau full face lebih ya sedikit gampang lah weh ini udah nggak tahu jalur kemana baru pertama kali sih lewat jalur ini tadi mah tulisannya majalaya Iya majalaya tadi maturnya kalau nggak salah biasanya mah lewat jalur biasa apa jalur gede yang sebelah sana cuma nggak tahu mungkin padat kalau jalur sana tuh sama trek-trek besar truk-trek-truk ngomongnya trek apa truk sinyal tapi nggak tahu udah nyampe daerah mana saya mah tidak terlalu hafal daerah Bandung kalau kotanya masih hafal tapi kalau daerah-daerah ini nyaman enggak Hai Cijapati Cicalengka majalaya daerah mana sih siang jadi apa malam jadi nggak terlalu kelihatan Maja Setra ah nggak tahu lah bodo amat daerah mana wuhh ada pembencin masih bensin dulu SPBU mananya CV eta oke kita lanjut ini kayaknya baru nyampe Majalaya kayaknya masih jauh Garut masih ya setengah perjalanan juga belum ada kayaknya ini mana baterai cuma 60% lagi lupa ngecas tadi mau ngecas tapi lupa anjir pas udah mau jalan baru ingat ih lupa ngecas baterai cua padahal biasanya itu kalau beres konten langsung ngecas baterai semua buat persiapan kan tapi yaudahlah nggak apa-apa semoga aja cukup baterainya hai 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 garut-garut kekiri rendah ini setengah hai 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 riset waternya gak kuat tanjak mesinnya udah standar lagi kemarin mah dibora tapi udah standar lagi konsepnya trail classic vintage trail vintage ngapotornya aja dingin aja lewat sini ya jalannya gelap lagi ini footagenya nanti malah gak keliatan kalau gelap kayak gini mana ride kamojang bike park wih ini mah lewat tengah hutan anjir lewat tengah hutan ya karena tengah hutan ini dong gelap juga gak ada apa-apa gak ada ini sama sekali kotornya ngap-ngap tapi rambut yang lewat sini banyak tapi kerih juga sih kalau lewat sini sendiri aja keria lumayan lah takutnya kalau misalnya amin-amin apa gitu motor travel atau apa tengah hutan takutnya begal terus itu apalah pokoknya mah gelap ini mah gelap ini mah wow dingin cuy udah pakai sarung tangan padahal tapi masih tembus jalannya jelek wow tadi yang apa yang si Atupul tadi untung gak pakai ninja motornya kan ninja ninja SS kalau pakai ninja lewat sini oke dia gak mau tadi pilih pakai KLX untuk tadi motor belum dicuci padahal tadi niatnya mau cuci aja tapi katanya nanti aja lah itu nanya kok lampunya apa langitnya merah tuh merah langitnya kenapanya ini merah kenapa enggak ada yang bakar gitu ini apa cu ini Pertamina cuy Pertamina? iya oh ini mah Pertamina oh merah mah lampu anjir cerain ten amat Pertamina ini bukan sih yang eh bukan ini yang terbakar yang terbakar yang meledak covid itu mah ini daerah mana sih ini Indra Mayu mengerikan juga lewat jalur sini kalau sendiri mah oh gak kalau malam maksudnya kalau siang mah dia gak apa-apa ini mah berasa lewat Cangar tapi Cangar mah masih lebih gelap lagi ya masih lebih gelap dingin anjir ini kalau pakai hoodie tadi bener-bener gak tahu dinginnya kayak gimana untung pakai jaket taslan anjing pakai jaket taslan dobel baju karena biasanya mah saya kalau mau pakai jaket atau hoodie tidak pernah memakai baju dalam karena males lebih enak aja gitu langsung pakai gitu flek udah gak pakai baju dalam lagi yang lainnya tadi lewat jalur besar ternyata lewat jalur kecil mungkin gak biar gak macet gitu takut melek bengkok anjir haaah pertamina wuhh dingin tapi ini kalau pagi mas cuk tapi kalau malam ya kayak gitu dingin pagi juga dingin kayaknya gak tahu udah belum coba ini juga baru sekali lewat sini jalur kecilnya kemarin kan seringnya lewat jalur besar lubang banyak lubang bro banyak lubang tapi bukan lubang berjalan kalau lubang berjalan apakah itu silahkan tebak sendiri di kolom komentar wajir lubang lagi coba terlalu banyak lubang wajir nah udah udah masuk perumahan dong ngebaca apa liat tulisan bakso jadi lapar agak belum makan tadi mau masak mie dulu tapi gak sempat jadinya yaudahlah nanti aja makannya ini dingin-dingin kayak gini padahal enaknya tuh nge mie nge mie pake bakso tambah gorengan aduh sedap gak ada obatnya itu terus makannya sama doi berdua sambil suapan enak sungguh sangat 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 sumpah lapar aja gara-gara tulisan bakso tadi gue belum ini kamera baterainya sisa berapa persen tapi ya agak lama sih karena pake baterai oribawaan misalnya kalau baterai oribawaan tuh recordnya lama pemandangannya bagus ini kalau pagi kayaknya cuma sayang malam gak keliatan apa-apa wih mobil paket oh bukan kirain mobil paket secepat gitu mobil-mobil pada lewat sini banyak juga ternyata ini tuh tadi jam berapa sih perangkatnya jam 8 atau jam 7 tadinya lupa gak liat jam tadi unit samarang udah masuk garut kayaknya nih samarang garut kirain tadi semarang semarang garut ternyata samarang pake A bukan pake E anjol ya iya bener ini udah masuk garut belum sih samarang tadi menulis aja samarang garut itu apa? bayong bayong bong cikajang wisata darajat pasir wangi ini udah masuk garut hah woi 250 bos jangan geber-geber lumayan deket juga ternyata woi udah setengah sebelas cu ya mirip-mirip inilah Mojokerto Malang lumayan deket kan biasanya kalo saya disana mah hampir tiap minggu bolak-balik bahkan seminggu bisa 2x 3x Mojokerto Malang pepe itu sari pergi-pagi pulang sore emang gas asup garutnya emang gas asup garut emang gas asup garut hah iya udah masuk garut udah masuk berarti tadi mah yang sana tuh kayak bagian pelosok-pelosok itulah pusat kota yang gak tau tempat acaranya dimana ini sedang dicari oh udah detek udah mati udah mati saya lapar bro pengen gorengan tapi gorengan jam segini dimana yang ada jem yes akhirnya kita sampai tadi berhenti dulu berhenti apa kasih ganti ganti baterai anjir parkirnya dimana hah enteng ganti baterai mati tadi mah anjir super motor semua cracker garut ini motor si salman orangnya mana nanti ada bakso nganah juga nangat anggat anggat kita ini dulu lah nanti baru lanjut lagi acaranya di atas itu ini mah parkir motor banyak juga anjir banyak dari luar kota juga perwakilan ginian gak usah lapar makan bakso dulu nanti kita lanjut lagi mana yang gak bareng pagi baliknya ayo ayo kita balik bro jadi kita pepe sekarang udah jam 1 tapi baliknya sekarang ramean sih tadi mah ada cuma berapa orang sekarang ramean balik sekarang jam 1 ya paling nyampe-nyampe sana jam 2 jam 2 setengah 3 mungkin udah lumayan deket sih lumayan lumayan deket bukan deket tapi lumayan deket ayo sama cracker bandung eh mas tukul dari mana mas Surabaya tapi pake helm full face ini view-nya kurang bagus aja jadi cuma keliatan stangnya disegit doang kalau pake helm cross mah thank you semua keliatan thank you stang tadi udah sempat liat footage-nya sih kata saya mah kurang bagus kalau pake full face footage-nya video-nya kalau bagusan pake cross emang soalnya dia cuma keliatan di segini udah jam segini menguap doang sanyit ini mah menguap doang apa ngantuk mangga eh oh itu main tadi ini mah garut ini mah garut kotanya ini mah oleh yang tadi mah tuh Jakarta-Bantung oleh yang tadi mah bukannya bukan kota yang terkini di sekoi di sekoi Eh Ini nanti tembusnya di jalur yang tadi Bukan sih Kayaknya mah tadi gak lewat jalan sini Lupa Gak hafal jalan Kan bener ini mah lewat jalur gede Bukan lewat jalur yang tadi Wanjir tuh motor berani-berani aja Gak pake lampu Menanggak keliatan lagi Gelap lagi Takutnya tiba-tiba nubruk Kan bahaya Tapi sebenernya enak lewat jalur ini Tadi siang majalahnya tadi Sepi gitu Cuma ya emang Kurang bagus jalannya Kurang mulus Banyak lubangnya Kalo lewat sini mah rame Rame sama kendaraan besar semua Bistruk Kayak gitulah Pokoknya Wow Garut Masih masuk Garut ternyata Kirain teh udah keluar Garut Lebih jauh anjir Lewat sini mah Daripada lewat yang tadi Jalur pertama yang pergi Masih Lebih dekat jalur yang Majalah ya tadi Jok Ini mah jauh Cuma tadi kayaknya salah jalan Makanya tembusnya kesini Garut kotanya Ini udah masuk mananya Udah keluar Garut belum sih Kayaknya mah belum keluar Garut Ini searah kan Ya searah Jalur 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 Ini nagrek bukan sih Kayaknya sama nagrek Kita tidak boleh kalah Sama yang 250 di depan Kita harus mengejar 250 Dua orang itu Kita harus mengejar mereka Ayo Ayo Buktikan 150 bisa mengejar 250 Ayo kita buktikan Ayo kita buktikan Ayo Ayo 250 Ayo Kotor air nafasnya sudah habis Ayo 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 Wah motor saya nafasnya sudah habis Karena Cuma 160 cc Tapi maksa buat ngejar 250 Tapi tidak apa-apa Yang penting bisa nempel Memang paling enak jalur tadi deh buat ngeboot Ayo 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 Tarik nafasnya sudah habis Tarik nafasnya Motornya osa Orangnya juga osa Garutasik Malaya kanan berarti Kanan mau balik lagi Beko Wah sudah cukup sampai disini Yang lain mana Oh pada di belakang Wah mereka jauh tertinggal Karena mereka memang pelan-pelan Menikmati perjalanan Kalau kita ini bertiga Kayak orang gila yang menggungi motornya Mohon maaf Jangan ditiru Parkir di mana Parkir di mana Ah yang parkir disitu Bodoh banget Rokok dulu ya kan Sebat 2 batang 3 batang Sampai rokok habis Baru Lanjut Duh Saya mulai oleng Sudar-sudar Oleng beneran Cuk Anjir Ngantuk Ya beda Hacu 250 Hacu 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 Hilang di gigi berapa G4 Masuk di gigi 4 Hilang Ada Ada Di gigi berapa Naiknya Orang mau Udah pada siap-siap Jalan Aing sendiri yang Baru sibuk Sama kunci motor Kita balik Lanjut lagi udah ngantuk Kenyang sama tepuk Tadi Yep Wah, lupa nyalain aku dong